Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radiyallahu anhu bahwa ada riwayat ketika itu saat Umar menjadi khalifah Dia mencatat nama-nama sahabat yang berhak mendapat santunan negara Beliau memasukkan Al-Hasan dan Al-Hussein di dalam deretan sahabat yang mengikuti perang badar yang mendapatkan 5.000 dirham sebulan Semua para sahabat orang-orang dekat Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Al-Hasan juga Al-Hussein Ibn Said meriwayatkan bahwasannya apabila Al-Hasan bin Ali salat subuh di masjid Selesai salat beliau duduk di tempat salat dan berzikir hingga matahari meninggi Para tokoh dan orang-orang yang terkemuka duduk berbincang-bincang bersama beliau Kemudian beliau pulang dan menemui Ummahatul Mu'minin untuk mengucapkan salam kepada mereka Kadangkala Ummahatul Mu'minin para istri Nabi itu memberi bingkisan buat beliau Baru setelah itu beliau pulang ke rumah Beliau menunaikan haji 25 kali dengan berjalan kaki Sementara unta-unta itu dituntun di depan beliau Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Baih Haji Beliau Al-Hasan bin Ali memiliki kemuliaan yang sangat agung Muhammad bin Sirin berkata Kadangkala Al-Hasan bin Ali memberi seseorang hadiah sebesar 100 ribu dirham Kalau sekarang mungkin ada 100 juta Para ahli riwayat juga mengatakan bahwa beliau Al-Hasan bin Ali banyak menikah Empat orang istri hampir setiap hari Atau setiap saat selalu menyertai beliau Beliau suka kawin cerai Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau telah menikahi 70 orang wanita Mereka juga menyebutkan bahwa beliau juga mentala dua istri dalam sehari Ada kisah seorang dari Bani Asad Ini istrinya Syedil Hasan Dan seorang dari suku Fazariyah Itu juga istrinya Imam Hasan Lalu beliau Imam Hasan mengirim hadiah kepada keduanya Masing-masing sebesar 10 dirham dan 1 drum madu Beliau berkata kepada pelayan atau asistennya Coba dengarkan apa komentar mereka berdua Jika saya ceraikan Adapun wanita dari suku Fazariyah mengatakan Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan Ia mendoakan kebaikan untuk Al-Hasan bin Ali Adapun wanita dari Bani Asad Dia malah bernyanyi Bernyanyi kesedihan Hadiah yang sedikit Dari kekasih yang pergi Pelayan itu menyampaikan apa yang didengarnya kepada Al-Hasan Lalu beliau rujuk kepada wanita Bani Asad Yang menyanyi seperti itu Dan meninggalkan wanita Fazariyah Bahkan Al-Imam Ali bin Abdul Talib R.A.W.T mengatakan kepada beberapa penduduk Khufah Eh penduduk Khufah Janganlah nikahkan dia Kalian jangan mau Karena dia suka mentalah istri Kalau kalian punya anak perempuan Mereka para penduduk Khufah Malah menolak Seruan Boykotnya Ayahnya sendiri Mereka berkata Demi Allah Wahai Amirul Mu'minin Sekiranya ia datang meminang kepada kami setiap hari Niscaya kami akan nikahkan ia kepada yang ia sukai Karena apa? Karena keinginan kami mendapatkan hubungan keluarga dengan Rasulullah S.A.W.T Ada kisah yang lain lagi Imam Hasan bin Ali Suatu hari meminang Khawlah binti Mazhur bin Zaban Al-Fazariyah Sementara ayah Khawlah tidak ada di tempat Akhirnya Khawlah menyerahkan persoalan ini kepada Hasan Hingga kemudian ia dapat menikahi Khawlah Begitu mengetahui hal ini Ketika ayahnya sudah sampai di rumah Karena saat itu ayahnya pergi entah kemana Ayahnya pun berkata Orang seperti aku dikelabui terkait anak perempuannya Ia pun datang ke Madinah Lantas menancapkan bendera hitam di Masjid Rasulullah S.A.W.T Maka tidak ada seorang pun dari Bani Khais di Madinah Melainkan ia masuk berkumpul di bawahnya Kemudian kejadian ini sampai di telinga Hasan Urus saja dia Kata Hasan Maksudnya ambil saja anakmu ini Kalau kamu mau mengambilnya Setelah mengambil anaknya Sang ayah pun keluar dari Madinah Dan saat berada di Kuba Khawlah memanggilnya dan berkata Wahai ayah Hasan bin Ali itu pemuka Para pemuda penghuni surga Sudah Bertahanlah disini Jika ia masih membutuhkanmu Maka ia akan menyusul kita Pada hari itu juga Ayahnya mukim di Kuba Hingga kemudian Al-Hasan menyusulnya Disertai Husein Abdullah bin Ja'far Dan Abdullah bin Abbas Akhirnya ia Menikahkan putrinya dengan Hasan Yang lantas membawanya pulang Kita bisa menarik kesimpulan bahwa Saitina Hasan juga tergesa-gesa Di dalam meminang khawlah Sementara ayahnya tidak ada di tempat Dan khawlah Juga terburu-buru menerima pinangannya Dengan menyerahkan urusan perwalian Kepada Hasan sendiri Atau kepada orang lain Walih Hakim Hasan pun akhirnya menikahinya Akan tetapi ayahnya Yang merupakan tokoh terpandang Di antara kaumnya Dan mempunyai kedudukan Tidak menerima hal itu Ia memendam rencana Tidak terpuji di dalam hatinya Dengan memasang bendera hitam Di masjid dengan maksud Agar kabilah dan kerabatnya Berkumpul di sekitar benderanya Disini Hasan menyadari bahwa Ayah khawlah Mempunyai hak dan pilihan sendiri Juga menyadari bahwa Ia tergesa-gesa Dalam melangsungkan pernikahan Ia tidak melakukan penentangan Tidak pula bertindak Sewenang-wenang Ia mengembalikan khawlah kepada ayahnya Akan tetapi khawlah sudah terlanjur Jatuh cinta kepada suaminya Hasan yang merupakan pemuka Para pemuda penghuni surga Khawlah pun memanggil-manggil Hasan Namun ternyata Ayah khawlah cukup cerdik Dengan mengambil sikap yang sama Ia tidak menyatakan penentangan Tidak pula bertindak Sewenang-wenang Ia menunggu di luar madinah Serai berkata kepada putrinya Jika di hatinya masih ada rasa suka padamu Maka ia akan berusaha mencarimu Dia akan kemari Ternyata benar Pada kali ini Hasan datang bersama orang-orang Terpandang ahlu baik Lantas menikahi putrinya Khawlah pun kembali bersama Hasan Ini merupakan momentum Yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita Di masa sekarang Yang bersikuku untuk melangsungkan pernikahan Tanpa melibatkan keluarga mereka Juga tanpa memahami resiko-resiko Dalam pandangan syariat Sosial dan psikologi Pernikahan adalah pemaduan antara dua keluarga Bukan hanya pemaduan antara dua orang saja Abu Ja'far Al-Bakir berkata Seorang laki-laki datang menemui Al-Husayn bin Ali Meminta bantuan kepadanya untuk suatu keperluan Lelaki itu mendapati beliau Al-Husayn Sedang beriktikaf Kemudian Al-Husayn menolak secara halus Permintaan lelaki itu Karena memang Sayyidina Husayn tidak punya apa-apa Untuk diberikan kepada orang itu Lalu Ia pergi menemui Al-Husayn Dan meminta bantuan kepadanya Al-Husayn Al-Husayn memenuhi permintaan lelaki itu Beliau berkata Membantu keperluan saudaraku Villah Lebih aku sukai daripada beriktikaf Sebulan penuh Inilah keperibadian Al-Husayn Yang sangat luar biasa Kedermawanan beliau Sangat patut dicontoh Suatu hari Al-Husayn bin Ali Berpesan kepada anak-anaknya Dan keponakan-keponakannya Hei kalian Tuntutlah ilmu Karena pada hari ini Kalian adalah anak-anak kecil Namun Kalian akan menjadi orang besar Orang siapa yang tidak kuat hafalannya Hendaklah ia mencatat Para sahabatku rahimahkumullah Demikianlah sepenggal kisah Masa muda Imam Hasan bin Ali Hingga beliau menikah Dan kami akan melanjutkan ke Episode ke depan Dengan tema Saat beliau diangkat menjadi khalifah Dan ketika wafatnya Semoga kisah ini Menjadi Berkah Menjadi bahan renungan Bagi kita Wallahu'a'lam biswab Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh